Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970 hingga 1973 yang digelar di Akademi Militer Magelang pada Rabu 13 Desember. Dalam sambutannya Prabowo berpesan agar para Taruna dan juga Taruni dapat terus belajar serta berlatih selama berada di Akademi Militer. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970 hingga 1973 bertajuk reuni emas 50 tahun cadaka Dharma menguak memori berajut silaturahmi yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 13 Desember. Acara tersebut juga dihadiri Presiden K-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopol Hukam periode 2009 hingga 2014, sekaligus Panglima TNI periode 2006 hingga 2007, Marsikal Purnawirawan Joko Suyanto. Kapolri periode 2005 hingga 2008 yang juga Kepala BIN periode 2009 hingga 2011, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto. Dalam kesempatan itu Prabowo makan siang bersama, bernyanyi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, serta berjoget dengan seluruh peserta acara dan Taruna-Taruni Akademi Militer yang turut dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Prabowo berpesan agar Taruna-Taruni Akademi Militer dapat terus belajar serta berlatih. Lantaran selama berada di Akademi Militer mereka tengah dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin. Saudara-saudara, para Taruna-Taruni harus sadar benar, harus mengerti benar harapan bangsa yang ditempatkan di pundak, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, para Taruna-Taruni ini adalah kesatria-kesatria yang dipilih dari seluruh rakyat Indonesia. Pemuda, pemudi terpilih, terpilih kecerdasannya, terpilih fisiknya, terpilih kepribadiannya, dan di lembah kidar ini kalian akan digembleng. Dan pada saatnya kalian dididik untuk memimpin, memimpin prajurit-prajurit kita. Reuni Akbar Akabri tahun 1970 hingga 1973 merupakan forum silaturahmi yang dihadiri oleh para Purnawirawan TNI Polri yang merupakan lulusan Akabri Darat, Akabri Laut, Akabri Udara, dan Akabri Kepolisian. Pada tahun 2023 ini, acara dihadiri oleh 231 orang. Purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Paguyuban Cadaka Dharma ini dihitung dari angkatan dengan nomor Akademi 70, serta mayoritas yang lulus pada tahun 1973 dan 1974. Prabowo sendiri merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974. Cadaka Dharma merupakan singkatan dari catur daya Eka Dharma, artinya empat kekuatan untuk satu Dharma, yaitu untuk Nusa, bangsa, dan negara. Demikian laporan tim Berita Garuda TV.